Intro Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku Kira Laksuara Dan hari ini kita kembali dengan video baru Aku akan bikin makeup tutorial untuk apapun Misalnya aku mau ada beauty class gitu Dan aku mau makeup jadi aku pengen rekam aja I know lagi ada jerawat disini karena lagi PMS Dan ya hari ini aku pake pashmina Warnanya biru pula ya kan? Karena aku udah mulai di demo sama kalian Kira-kira aku pake kerudung aku yang kerem terus Jadi ini aku coba pake warna ini Dan pake pashmina supaya super-super berbeda Tapi aku gak janji ya aku bakal pake kayak gini terus Karena kayaknya udah nyaman pake yang satu lagi Anyways aku udah pake skincare dari toner sampe sunscreen Dan sekarang mau langsung ke makeupnya aja Tapi sebelum kita lanjut ke makeupnya Jangan lupa untuk subscribe dulu dan nyalain tombol notifikasinya Ding! Soalnya YouTube itu sering banget gak ngasih tau ke kamu kalau aku lagi upload Jadi yaudah sekarang kalau udah selesai subscribe dan nyalain notifikasinya Aku percaya kalau sudah nyalain ya kan? Kita langsung aja yuk ke tutorialnya Oke sekarang aku agak zoom sedikit Dan mohon maaf jika seperti telur yang berbicara Step pertama aku mau pake kayak Sebelum ini kan aku udah pake moisturizer ya Cuman ini aku pake spray-nya Studio Tropic juga Yang Original Priming Water Ini tuh gunanya buat supaya nanti makeupnya itu lebih menyatu dengan kulit kalian Tidak kayak cracking gitu Karena ini adalah Priming Water gitu Nah si Studio Tropic itu tuh ada tiga varian guys Ada yang biru Eh sorry ada empat Gue gak bisa gitu gak? Tiga Ada yang biru Yang Original ini Yang Original ini setelah aku Nah ya buat normal to oily skin Yang Pink itu buat normal to dry Sama satu lagi itu yang kuning yang untuk acne prone Jadi dia mengandung niacinamide sama zinc Kalau gak salah Tapi Dan dia tuh lebih oil control kalau yang kuning Tapi kalau aku untuk saat ini Aku lagi pengen pake si yang biru Karena aku gak mau super matte Tapi aku juga gak mau super glowy So this is my choice Untuk kita kayak bisa tepuk-tepuk gini But if you know me Kamu tau pasti aku tuh gak bisa cuan pake satu primer ruang ya kan Meskipun tuh adalah primer Tapi aku tetep harus pake primer yang mengisi pori-pori aku Seperti si Pore Fashional ini misalnya Soalnya primer yang mengisi pori-pori Tidak hanya bekerja sebagai pengisi pori-pori Melainkan primer-primer seperti ini Itu juga membantu banget Supaya makeupnya nanti lebih keliatan mulus Terus juga lebih tahan jauh lebih lama Dibandingkan kalau kalian gak pake primer Aduh aku udah sering sih ngomongin ini Cuman primer itu tuh kayak bagian dari makeup Yang mungkin kalian gak akan ngelihat langsung instant Hasilnya tapi ketika kamu membandingkan ketika kamu lagi pake dan kamu lagi gak pake Itu kamu akan lihat wow Sebegitu pentingnya ya kamu tuh primer gitu di kulit Karena asli kemarin baru banget kemarin deh Aku tuh yang kayak lagi Gue males banget nih makeup-an yang niat gitu ya kan Jadi hajar aja tuh dari pake sunscreen Habis pake sunscreen udah ah bodo amat Gue mau langsung pake base Wah gak bisa syai Itu langsung geser semuanya Gak mau duduk gak mau diem primernya Dan sangat amat tidak awet Jadi baru 3 jaman aja tuh udah kayak geser udah berminyak Kayak aduh plus dong ini udah 2019 Bukan tahun 2000an lagi Yang mana kita masih awam sama primer mungkin ya Cuman kayak kalau sekarang kayak lo masih geser makeupnya Kayak kenapa? Kenapa belum beli primer gitu Itu tuh penting banget Jadi memang sebegitunya Dan gak tau kenapa hari ini jadi ngomongin primer panjang banget ya Sambil nunggu dia agak-agak meresap dikit Aku mau nyiapin base-nya dulu Jadi hari ini tuh aku pengen makeupnya itu keliatan Dibilang natural enggak sih sebenernya Cuman aku gak mau yang kayak keliatan super dempul banget Nah itu tuh agak-agak tricky untuk aku akhir-akhir ini Karena mungkin aku sudah nyaman dengan makeup yang full coverage Cenderung setiap makeup aku tuh babless Untuk bener-bener full glam Nah itu tuh kita tuh harus pinter-pinter mengontrol diri gitu loh Apalagi kalau misalnya kayak aku Kamu bayang acne scars-nya Suka gampang jerawatan Pasti tuh kayak kalau misalnya udah kebiasaan Beuh mulus gitu Keliatannya full coverage gitu kan Pasti kayak kalau misalnya makeup tipis-tipis tuh Jadi kayak aduh males gitu Sumpah deh Kayak gitu sih Mungkin kamu geng-geng gak pernah jerawatan Can't relate to this Tapi serius deh Kalau misalnya kamu acne prone Pasti kamu jadi kayak Yaudah lah Kalau either gue makeup banget Atau gak sama sekali dia Karena kayak kalau enggak mager gitu Karena tetep keliatan juga Nah tapi sekarang aku lagi mau mengakali Gimana caranya Supaya keliatan tetep kayak natural Breathable Tapi at the same time tetep nutupin Begas-begas lewat Nah untuk foundationnya Hari ini aku akan menggunakan Makeover Weightless Liquid Foundation Aku tuh pake shadenya W22 Untuk bedaknya pun sama W22 juga So ini teksturnya Dia agak cair ya memang Dan aku mau pake brush Oke jadi disini aku udah ada brush real technique gitu Dan aku mau Nah mau lukis gini aja Jadi aku paint gini Sebenernya aku udah nyiapin foundation campurannya Kalau kalian notice tadi Cuman aku mau liat dulu Pake ini aja cukup atau enggak Untuk keadaan Aku yang lagi ada jerawat Yang baru banget pecah gitu Masih merah banget Tapi kalau misalnya gak ada jerawat yang itu Merah itu gak Ini sih cukup Kayaknya aku mau campur sedikit banget sama si ini Wet and Wild Photo Focus Terus ini tuh lebih tinggi coveragenya Jadi aku ambil segini Terus aku mau campur sedikit sama satu pump ini Supaya dia kayak ngasih coverage gitu Di bagian-bagian yang diperlukan Tapi aku pake dikit-dikit dulu aja Itu cepet banget luntur juga di hidung sini Nah sekarang saatnya di blend Aku pasti pake sponge ini Nah terus juga Gimana sih Kiara Cara supaya makeup itu tidak terlihat dempul gitu kan Kok sering udah dapet pertanyaan seperti itu Karena banyak banget yang takut kan Pake base foundation banyak Atau gimana Kayak gue gak mau kah Keliatan topeng Sebenernya It's not just about the foundation And the base product itself Jadi kayak kamu mau pake foundation puluhan juta juga Ya emang pasti bagus sih Cuman nanti aku kemungkinan besar bagus Sorry Cuman gak pasti Cuman kamu juga butuh yang namanya skin preparation That's why Kalau kalian perhatiin Makeup-makeup mantan tuh bagus banget kan Kayak pengantan-pengantan gitu Nah itu tuh gimana sih gitu Karena itu bener-bener sama makeup artisnya Dikasih moisturizer Kasih essence Kasih inna Aduh gue adalah gila Ciraat baka ciraat ya tuh Aku akan ambil concealer yang MAC Yang Studio Fix NC25 ya NC20 Taruh sini Kita bikin filler boongan Jadi aku taruh situ dulu Bentar Sampai dia agak kering Jadi agak susah di blend kan Terus nanti Aku kasih tau deh step selanjutnya Nah sekarang Sambil menunggu Aku mau pake under eye concealer Ini Maybelline Instant Ink Age Rewind Aku menggunakan warna sand Karena dia agak kuning Jadi bagus untuk bawah mataku Terus aku mencoba untuk pake Bagian sponge yang belum kena foundation Supaya tidak ada produk yang tercampur Kenapa gak mau tercampur Karena ketika dia tercampur Kita gak mau nanti formula foundation tuh Ada di bawah mata Itu nanti bakal geser-geser Nah terus aku tuh sekarang Lagi gak mau untuk cover bawah matanya terlalu lebay Jadi sedikit kayak gitu Dan sedikit pake si Studio Fix yang tadi aja yang sama Sebenernya Studio Fix ini bisa kamu gantiin sama Concealer lain yang full coverage Cuman kalo drugstore-nya aku lagi suka banget Pasti kalo kamu ikutin aku tau Aku suka banget L'Oreal Infallible Cuman memang si Studio Fix ini Dia mempunyai ketahanan yang sangat-sangat bagus Jadi bener-bener kayak gak geser gitu Once dia udah set di muka Bener-bener kayak yaudah Gak akan kemana-mana gitu Dan sedikit aja udah ngaruh banget Anyway, sambil nunggu ini kering Gue akan menggunakan ini Ini ada Sugar Ball Cushion Itu blush on gitu Dari Aritaum Aku pake yang nomor 4 Dulu aku beli ini pas lagi ke Korea Tapi kayaknya kamu bisa di PO-PO gitu Sekarang kan banyak ya Jadi santai Banyak kepilihan Ini ada puffnya gitu Terus langsung aja deh di-apply Jangan lupa tapi puffnya dicuci ya Seminggu sekali gitu Setidaknya Aku akan blend pake brush yang seperti ini Jadi dia tebal gitu Bolong-bolongnya sebenernya gak akan hilang ya Karena dia memang bolong Jadi itu membutuhkan proses untuk si kulitnya itu Memulihkan diri sendiri Tapi setidaknya kan dia bisa mengalihkan warnanya ini Dan if you know me Kamu pasti tau aku memang Kalo pake blush on cream Agak gonjreng dan heboh Karena yaudah Nanti kan di-blend lagi nih Sekarang kan di-blend lagi Jadi santai aja Dan take your time to blend it Nah sekarang aku mau nge-set semuanya To set everything Karena kondisi muka lagi gak begitu oke Aku mau pake yang aman-aman aja Sorry banget kalo bosan Tapi I'll try to use other powder nanti ya Karena ini aku hari ini ada acara Jadi aku harus menggunakan yang aman sama aku Ini Maybelline Fit Me Yang nomor 10 Ambil Untuk bawah mata Kalo sampai detik ini Kamu belum punya Maybelline Fit Me Powder Loose Powder ini Kayak kamu ketinggalan banyak sih Shai Sumpah Ini drugstore Ini affordable Dan ini berhasil membuat aku move on dari Black Chanel Yang satu begininya tuh 700 ribu Ini kayaknya 100 ribuan nih 150 ya kalo gak salah Aku halu Pokoknya kalo gak salah sih gak nge-nya 200 Atau aku salah Intinya pasti jauh lah Dibanding sebetul yang satu lagi itu Oke so sekarang aku mau nge-contour mukaku Nah contournya ini surprisingly Si bronzer ini tuh berguna banget di aku Karena aku awalnya beli ini tanpa harapan banyak Ini adalah H&M Sheer 10 Bronzer Sumpah kalo kamu ke H&M Singapura Atau mau PO-PO H&M Makeup Should try this bronzer Karena bagus banget Jadi dia sebenernya buat menghangatkan muka tuh bagus Tapi ternyata aku akhir-akhir ini baru sadar dia buat contour pun bagus gitu loh Karena dia gak banyak shimmernya Bahkan kayak sedikit banget nih shimmer Diberdikit banget ini That my friend is what I call Cheekbones Kalo kamu sampe sekarang masih belum contouring You should try with it at least once in your life And I promise you guys Kamu gak bakal bisa move on Promet Kayak Pasti tuh mau keluar rumah Pasti kayak setidaknya pake apa Sedikit bronzer lah apa Untuk nose-nya sedikit aja Aku gak mau Kalo culdi kalo photoshoot ya Kalo photoshoot tuh memang harus super tebal banget sih makeupnya Sekarangnya udah gitu Ini mau aku ambil brush yang agak besar untuk nge-blend Terus abis itu Blush on-nya aku mau pake ini Udah pecah sedih BLP Yang sunset sunrise Kalau gak salah Terus aku mau pake alis Kalo kamu tau aku Akhir-akhirnya aku lagi obsesi sama alisnya Jockel X Cavina Gracia Jadi aku bakal pake ini Yang warnanya dark brown Sama medium brown Kalo ntar kamu liat Aku akan menggunakan yang dark brown Sebagai bingkainya Di medium brown Sebagai pengisinya Oke Maaf aku gak bakal bisa banyak ngomong Kalo alis Karena kayak itu Personal banget Lalu pake brow mascara SK Yang bening Jangan lupa digini-giniin Karena ini banyak banget formulanya Oke Terus sekarang Eyeshadow Oke Untuk eyeshadow aku bikin lebih zoom lagi Aku mau ambil ini Ada palette-nya dari Vocalure Terus aku mau ambil warna camel Gini oke Kayak warna putih doang Itu sebenernya buat base-nya Supaya nanti lebih blend-y Sekarang sudah dipucat Kita akan memberikan warna Jadi aku pasti pake warna kayak gini Ini ya Kayak orange-orange yang matte gini Sebenernya buat apa sih Chiara? Ini tuh buat transisi guys Jadi nanti kalo misalnya kalian kasih warna apapun Dia akan masuk Gak akan kaget Warnanya tetep akan ke blend gitu Begitu aja sih Simple Mungkin kalo kalian yang udah sering makeup Udah ngerti ya Cuman kalo misalnya masih baru-baru mulai Pasti bingung gak sih Kenapa semua beauty vloggers Pada pake warna seperti itu Di matanya Apakah itu wajib? Apa fungsinya? Atau mereka iseng doang? No Ini semua ada fungsinya Ketika aku bisa mengeliminasi Suatu langkah dari makeup aku I will Tapi ketika aku masih pake Then Itu berarti ada gunanya Karena trust me guys Aku juga tipe orang yang mager kok Kalo misalnya ribet-ribet gitu Tapi ya kalo emang aku sampe pake Berarti emang gak ada gunanya Gitu loh Kayak Oh tidak sekedar Embel-embel gimmick belakang Gitu guys Oke ya Kalo sih kayak ngerasa agak-agak kurang ngeblend Ambil aja warna yang tadi yang putih tadi Kalian blend lagi Nah Nah karena ini ya Daytime makeup Aku mau pakenya warna yang Seperti ini Sunray Warnanya judulnya This one Dannya kan kayak gini aja udah bagus ya Cuman Kayaknya mau dibasahin Lagi Supaya lebih Metallic Jadi Ambil aja Studio tropik yang tadi nih Kita basahin aja Sponge-nya Eh sponge-nya Brush-nya Terus udah Setelah itu Ambil warnanya Nah Tuh kan Kayak instant metallic effect Terus Aku pake bagian belakang brush-nya Aku ambil warna yang tadi Yang Tangerine Sama ambil juga warna dark brown ini Magic Di Outer lash line Jadi kayak ngasih ilusi Ada kayak Apa namanya Wing liner gitu Padahal itu cuman eyeshadow Oke Nah ini kebanjangan Kalo kayak gini Jadi akan aku blend aja Kalau ada yang kotor-kotor Ambil brush bersih Langsung di blend Blend Jangan lupa ambil warna dark brown-nya juga Tadi barusan untuk bawahnya Sekarang Saatnya untuk Si eyeliner Bener-beneran ya Ini hyper sharp Maybelline Sekarang Keritingin bulu mata Pake mascara Dan pake bulu mata palsu Jadi I'll do all that And I'll be right back Aku udah pake bulu mata palsu Dan aku juga sudah Menyemprotkan Tadi si Studio Tropic Yang original priming water Lagi Supaya dia Makeupnya menyatu Jadi gak terlalu bedakan banget As for the lipstick Aku udah pake lip balm ya Tadi Aku mau pake ini Dari Naming Ini tuh kayak brand korea gitu Ini yang judulnya Thoughtful So Aku bakal Nah tap-tap gini doang Karena dia emang kayak Smudge Semi matte lipstick Jadi I think it really Menurut aku ini nyambung gak sih Sama sudut hand makeupnya Dan kalo kalian perhatiin Ini ada yang kurang kan Hand makeup ini ya gak sih Which is highlighter That's why aku mau ambil ini Di alp yang tadi Dan aku ambil aja Si sunrise-nya Apakah cukup mantul Untuk hari ini Jujur Agak kebanyakan Jadi Aku akan ambil ini Ini tuh kayak bedaknya Wet and wild Out yang gini Yang photo focus press powder Aku pake warna beige Nude Ini Dia gak begitu Ngasih Apa ya Coverage atau apa gitu Tapi dia gak bantu Supaya makeupnya Keliatan lebih mulus Gitu loh Lebih menjadi Kesatuan Jadi aku pake sebagai Finishin aja Gini Aku mau ambil sedikit Lipstick nude Ini Huda Beauty Yang girlfriend Di luar-luarnya gini Nah ini lebih aku sih Udah yang terakhirnya banget Tinggal pake ini aja Setting spray Dia Tropic Dream Setter Aku lupa ngomong di awal video ini This is not a sponsored video Whatsoever So Ini Kalo ada brand-brand yang aku sering buat pake Atau kayak banyak buat yang aku pake brandnya Kayak Ini yaudah Ini not sponsored at all kok Oke Tinggal nunggu kering And we are done with the makeup So thank you so much temen-temen Dan nonton I really hope to see you guys In my next video Aku udah gemburu-buru So I'll catch you guys soon Jangan lupa follow IG aku juga Atkyarlaswara Dan Jangan lupa cek description box Karena aku mau ngadein giveaway lagi Anyways Aku tuh sering dapet DM dari kalian Kayak Apa ngomongan ini? Udah belum? Ini ini belum? Udah belum? Kayak aku tuh ngomongin giveaway Biasanya di instastory So make sure you stay tune Dan juga nyalain aja notifikasi Di instagramnya juga Supaya kalian gak ketinggalan Tapi kalo misalnya Emang kamu menang Pasti harusnya masukin notifikasi kamu Karena aku pasti mention kamu Jadi Terang aja I really hope you guys have a great day today And I'll see you guys soon Bye Mwah